Intro Match yang ketiga game yang pertama dari Tiala Presiden Esports 2023 Mobile Legends Bang Bang Woman antara Madura Prime Esports melawan RRQ Nika masih ditemani sama Colius dan Awu Enggak dong Gio Joshua Dan dengan best of 2 series akan ada kemungkinan 2-0 ada kemungkinan series 1 sama Dan dengan hadirnya Fredrin Jungler berhadapan dengan Baxia Jungler Ini berarti frontliner-frontliner akan bener-bener di highlight banget sih di game ini Betul Tapi memang dari Baxia ya karena dia punya piring terbang Itu tuh bisa lebih cepat lagi untuk clear junglenya di early game Fredrin tuh agak sedikit kesulitan Makanya biasanya tuh kalau Fredrin jadi jungler dibantuin temen-temen ya Tapi Namira nih udah mulai dateng mencoba untuk gentayangan di area jungle lawan Earth Shatternya gak connect ke arah dari Livy Oke ini berarti Crimson yang akan menjadi roamernya ya dengan Valir Roamer sepertinya Iya Angelanya Angela ini Angela Midlane Dan berarti ya oke dengan adanya Ice Queen sisanya akan build ke Atom Defense sepertinya Dan itu skin keren banget yang Collector itu ya Yang mana tuh? Ini Valir? Valir? Legend? Skin Legend ini? Iya Ganteng banget Karena mereka mainnya di turnamen mode All skin unlock Yoi Yang it's time tuh coba-coba skin ya Tapi kalau misalnya Valir kayak gini kok Impactnya nanti bakal seperti apa? Dengan hadirnya Valir yang bisa ngepok-ngepok ke arah depan Kalau memang mini stunnya tuh connect terus-terusan lawan jadi gak bisa gerak Terutama Fredrin sih Fredrin bakal kesulitan kalau memang Valir ini berhasil untuk menjaga jarak Tapi Crimson ini harus berhati-hati terhadap Lele Karena kenapa? Ketika teamfight mata Lele pasti ke Crimson Iya Karena Angelanya biasanya bakal hardguard ke Baksia Terus Sona ada di belakang banget Crimson tuh ada di jarak yang tengah-tengah yang bakal menjadi kayak Nih target empuk gue nih gitu kata Lele Dan mungkin dia cuma bisa berharap dengan adanya Siring Tauran untuk ngemundurin dari Lele-nya ketika Bravely Fighter ya Tapi Bravely Fighter kan gak bisa Onward sudah mulai digunakan Earth Shatter juga menunjukkan Lele Siring Tauran juga dilepasin Dengan satu barat terakhir Lele pun coba untuk mundur ke belakang Sedangkan tadi sudah kita lihat juga ada Tartal Campris Tentang dari Samsung Galaxy S23 Series sudah muncul Dan Riku Cutie mencoba untuk colek-colek Tartal-nya terlebih dahulu Masih ada energy impact terkena taunting dari Riku Cutie Kali ini dipukulin rame-rame Ada Love Waves yang terus-terusan dileparin sama Chong Sackler Tapi Lele Drah berhasil untuk ditumbangkan Persebelat yang didapatkan sama teman-teman dari Madura Masih belum mau pulang Maunya perang Dihancar dengan Siring Tauran menuju Karan Rain Dengan satu barat terakhir Dia terbakar api asma Ragyo Joshua Bahkan Flicker ke depan sayang sekali Love Waves-nya belum sampai Ya dan Lord Turtle selain presented by BCA Berhasil didapatkan oleh Madura Prime Esports Dengan mundurnya Rain Ini membuat dari Riku Cutie bakal coba untuk Dapetin Purple Buff Dan Ice Strike Ada Hard Guard yang masuk Tapi Riku Cutie Baby Fighter dari Lele Benar-benar brave banget Benar-benar berani untuk maju ke arah depan Dan akhirnya niat perampokan terhadap Satu Purple Buff Gagal total Raging Slash-nya ya Itu bener-bener langsung memberikan Eksekusi Damage Damage Execution Yang bagus dari seorang Lele Sehingga dia berhasil mendapatkan point kill-nya Balance Rage dikeluarkan Livi mulai datang Energy Impacters of Crow Juga dimulai dikeluarkan menuju Karan Sonat Keset pada darah terakhir Terkena tembakan dari Ini birunya Labriash Wah 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 ini Sandwich Gaming dari Livi Dari Gyogoi Dan juga dari Es Ngeri banget sih Yang membuat akhirnya dari Sonat Gak bisa bertahan lebih lama lagi Betul Pelan-pelan ya Karena gini Mereka gak punya high ground defensive Dan Clearwave Minionnya bakal lama nih Dari Madura Premium Sports PR-nya adalah Kalau memang nanti mereka gak dapat naik kontrolnya yuk Oh jelah Ya makanya Mereka harus pastiin Early game-nya ini sukses Bahkan liat Lele Itu bener-bener kayaknya Camping di bawah sana Untuk melakukan proxy minion Dan mungkin habis nyolong orange buff gak sih Kayaknya gak sih ya Ada orange buff ya dikunya Oh iya berarti gak ada Emang dia bener-bener mau main cutting Memang itu yang harus dijalankan oleh Lele Dia tau potensinya untuk clearing minion lebih cepat Dengan lapu-lapu Berbeda jauh dengan Namira yang Dia emang harus Mantengin dari minion yang berada di depan wajahnya Betul Memang Edith punya pasif ya Kalau dia abis keluarin skill itu kan Keluar listrik-listrik Dilihat di area top lane Lovely Ash-nya Mencoba untuk melakukan poking ke arah Sona Ini ya Padahal early game sebenernya Sona punya momentum tepat ya Tapi on road Menuju ke arah Lele Tapi Lele-nya ya Cuek-cuek aja Dia bakal santai Tapi membuat dari Namira Akhirnya membantu rakan-rakannya Untuk mendapatkan Turtle Cam Presenter Pilih Samsung Galaxy S23 5G Series Betul-betul-betul Dicolek pelan-pelan ya Karena Turtles Poison-nya Udah mulai dipop-up nih Dari Rikyukiti Berarti dia gak bakal terlalu sustain Siring toren mulai dikeluarin Menuju ke arah Lele Tinggal setengah badar aja Bahkan burst fireball Ini bener-bener ngeselin sih Pelan-pelan Keliatannya gak ada damage Tapi lama-lama Panas juga apinya ya Apalagi kan nanti Kalo udah pegang Ice Queen ya Wah itu Slownya kelewatan sih Sebenernya dari Crimson Betul Makanya ini dia Mulai terjadi teamfight Feather Airstrike juga digunakan Onward menuju Karlele Dan Lele pun berhasil Untuk di Shutdown Tapi Tartlenya Berhasil dislane Tartlenya selain PBCA Untuk Reine Mencoba untuk mendapatkan lebih Karena ada Baksa Shield Unity Mencoba teman-teman rekan depan Levy pun tidak bisa selama Tiga hero ter-takedown Dari teman-teman RRQ Mika Wah ini gak baik sih sebenernya Untuk teman-teman RRQ Mika Karena Di saat 3 player hilang Ini membuat celah untuk Outer turret di area mid lane Yang bakal coba untuk diamankan Giyogoi bakal mencoba untuk menahan Tapi ternyata Onward Dan juga R-Shatter Yang membuat dari Giyogoi Tumbang Dan mid lane Bakal terbuka lebar Walaupun gantian sif-sifat Untuk mendefense Ada Lele dengan Atau Brave Fighter Masih aman untuk Outer turret mid lane Ingat quotes dari Lemon Apa tuh? Gak apa-apa mati banyak Yang penting outer middle turret Masih berdiri dengan Koko Betul Karena ketika outer middle turret hancur Wah itu bakal lebih agresif lagi Sambil kita lihat ya Replay presented by Samsung Galaxy Dimana Lele Masuk dengan darah yang sudah tidak full Itu yang membuat Lele Berhasil untuk tercantauan duluan Dan heart guard Lock wave Itu kan terus-terusan nambahin darah Dari teman-teman Madura Prime E-Sports That's why mereka untuk Perolong teamfightnya Terlihat lebih kuat saat ini Akhirnya pun satu persatu Member dari Arachimica Berhasil untuk anak Apiko Ya Mungkin impact juga dari Claire Yang masuk ke dalam Riku Kitty Tadi sangat tepat waktunya Dari Satu Impact dari love wave-nya juga Yang terus memberikan HP tambahan Bahkan membuat dari Riku Kitty ya semakin berani Untuk ke depan Dan dari Claire-nya juga Pake lethal ignition loh yuk Berarti ini Angelonya adalah Angelomagic damage Kemungkinan besar Yang bakal memberikan Efek burn Dan nanti ke arah lawan Namira sendirian Ada empat hero yang mencoba Untuk menangkap seorang Namira Tapi Namira lebih milih Untuk mundur ke belakang Mengikhlaskan Outer top tarot Karena Dari outer bottom tarotnya Berhasil untuk ditukar Mirroringnya berhasil Sama-sama udah gak punya Outer tarot di top Dan juga di mid Eh di bottom Tapi mid-nya ini loh Gimana caranya teman-teman Dari Madura Prime Bisa untuk mendapatkan Outer tarotnya Karena udah tinggal sedikit lagi HP dari tarot yang ada Dan mau gak mau Mungkin akan ada pertempuran 5-5 di area mid Sementara Turtle Camp Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5 Dihadir Udah berbondong-bondong Udah menuju ke area Dari turtle pit tersebut Betul Karena memang dengan Baxia dan Fredrin ya Mereka adalah Dua hero yang kuat banget Contest Onward Dan juga Archeter Digunakan Satu bandara terakhir Mencoba untuk mundur ke arah belakang Tapi dari Rain-nya pun Tidak bisa bertahan Namira pun berhasil Di shut down Sona dengan satu bandara terakhir Mencoba untuk mundur ke arah belakang Tartois Poison juga sudah Di pop up Sama seorang di Kikiti Mencoba untuk lebih Karena lihat Dari Earthshaker nya Lele mencoba untuk Menghajar ke arah Sona Tapi belum berhasil Malah dia yang dalam bahaya Tertabrak Bantronton yang lepas Dari asnya Dan Lele pun langsung menghilang Tapi pertempurannya Enggak sampai disana Karena teman-teman Dari RL Kimika Masih mencoba untuk Mendapatkan Tartal nya Tapi enggak Karena dari Fredrinnya Rain-nya Baru hadir Tapi impact barusan Dari Gio Goy Bagus banget sih Dia memberikan space Untuk Ash Dapet free hit nya Tapi sayangnya Impact dari Crimson Yang dari tadi Jadi masalah Bagi teman-teman Dari RL Kimika Apalagi dia tadi Udah pegang Ice Queen Yang memblest Ya Memberikan impact banyak Dan Biru Passion Dari Ash juga Tapi ketika ada Sharing Torrent Ketika ada Fireball Dari Crimson Yang mendapatkan Orang-orang penting Dari RL Kimika Yang akhirnya membuat Dari Turtle tersebut Secara beratis Dan Turtle Slain Presented by BCA Didapatkan oleh Madura Pak Betul Apalagi nanti Di middle to late game Itu menjadi serba salah Bagi Lele Kalau Crimson dan Sona Tidak dalam posisi Yang dekat berdirinya Dia mau targetin siapa Crimson Utility nya terlalu ngeselin Tapi Sona Kalau Sona yang gak diincir Damage nya juga udah sakit Itu yang bakal membuat Dari RL Kimika Harus berbagi tugas Livi Lebih tepatnya Harus bisa mengincir Ke arah Crimson dan juga Sona Jadi kayak siapa yang Mengincir Crimson nya Siapa yang Sona nya Karena sekarang sudah terjadi Sedikit skirmish kecil Walaupun belum mau Dikomit sama kedua tim Ini sih udah main Lima lawan lima ya sekarang Gak bisa main Formasi 4-1 juga Karena memang Dari komposisi hero Yang diaman kan Memang buat tim Jangan panjang semua Dua frontliner Dari tiga bahkan Ada Lele Ada Gio Goy Dan juga ada Reina Ini harusnya dari Livi dan juga S Cari posisi yang lebih baik Tapi sementara Untuk Madura Prime Dengan adanya Crimson Dengan adanya Riku Dan juga Namira Yang dari tadi aku liat Impact dari Namira Cukup besar sih Dengan clicker onward nya Yang membuat Orang-orang penting Dari RR Kimika Juga harus hati-hati Di posisinya Betul Karena kalau enggak Bakal ter pick off ya Dan sekalinya Udah Posisinya udah kacau Maka itu bakal menjadi Keuntungan Bagi teman-teman Madura Prime Esports Karena dari segi Hero yang mereka pick Ini adalah hero team fight banget Valir itu bukan hero Yang clear wave sendirian Biasanya itu yaudah Clear wave bareng-bareng Bergerakkan juga bareng-bareng Kayak sekarang Ditabrak menuju ke arah Livi Livi pun clicker Ke arah belakang Rainey menggunakan energy eruption Terkena taunting dari Kukitinya Tapi masih bisa mundur ke belakang Ya itu tadi ada Tanda-tanda notifikasi Heartguard sebenarnya Yang muncul Tapi di arah top lane Wah S nya bakal kelihatan Dan Heartguard Dulu yang masuk Dan recall nya Berhasil Berhasil Itu bikin deg-degan ya 0, sekian detik ya Iya Itu kok Dikit lagi aja Bakal beda ceritanya Dan Lorecam Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Hadir untuk kali pertama Bakal coba untuk dikontes Seharusnya untuk kedua tim ini Betul pelan-pelan ya Udah mulai bergerak Dari Fredrin Harusnya mencoba untuk Megang Lord nya dulu ya Ditarik ke area Dari teman-teman Anarchy Mika Terus berharap Dari teman-teman Modora Prime Esports maju Dan enaknya ya Valir setelah di buff Dia kalau pakai burst fireball Ke arah Lord Stack nya gak ngurang Maksudnya tetap ke reset lagi Udah mulai datang nih ya Pelek nya Yang mulai oleng Mencoba untuk mencari korban Tapi memang sayang sekali Belum ada korban yang Berhasil untuk ditabrak Kita pasti memperhatikan satu Wave Minion sih Sebenarnya di area bottom Dan juga top yang Kalau di top kayaknya Gak baik untuk error kimika Jadi harus membawa lele Untuk berada di top sana Untuk bisa clearing Untuk mengganggu konsentrasi Dari Madura Prime Oke on road kali ini Menuju ke area Reina Masih belum berimpak banyak Tapi di sosok dari Es Yang bakal coba Untuk lebih agresif Ke area depan Betul Karena tadi Sampai flicker ya Eh gak Sampai maju ke depan ya Dia sampai ngesot ke depan Mencoba untuk menargetkan dirinya Menuju ke area Namira Dan masih bersembunyi Di area rumputan Belum mau memulai peperangan Atau keributannya Masih belum dimulai Ini adalah Tenang sebelum badai Iya Kalau bahasa Inggrisnya apa kok? Calm before storm Keren Awas ter error Kebanyakan ngomong Inggris ya Benar benar Ini dia Dari lordnya pun masih Dipakir sama seorang Reina Burst Fireball dari Crimson Masih nyicu-nyicu ke arah lord Bahkan ditimpukin ke arah Reina Yang sudah mulai terbakar Terkena mini stunnya Yang membuat Reina Sedikit kesulitan untuk berjalan Karena Ice Queen One sudah diamanin Sama Crimson Iya itu ada efek slow-nya Tapi di area top Bahaya banget untuk Madura Prime Kalau Madura Prime mau Bawa Angela ke atas It's okay sih Ini mungkin waktu ya Angela Untuk bisa melakukan hal tersebut Wreners apatinya sakit banget Tidak satu barang terakhir Untungnya Flicker masih digunakan Kalau enggak Dia bakal terkena tetesan api juga Dari seorang Levy Iya Dengan darah yang udah low Crimson Bakal kesulitan kalau Lele sampai Mau komen ke arah dirinya Tapi onwardnya gak connect Dari seorang Namira Primal Red juga sudah mulai digunakan Dengan darah yang low dari Geokoe yang bisa menunggu Baris of Blue War Bahkan Reina Langsung dikembutuk ke belakang Namun 16 Bagus banget Menuju ke arah 2 Yang dari depan sana Langsung tumpah satu persatu Ricky Kitty tidak bisa bertahan Bersama juga dengan Namira Dan Congsa Claire Berhasil untuk di take down Dabokil perusahaan Samsung Galaxy S23 Series 5G Didapatkan oleh Lovely Ash Permasalahan utamanya adalah Dengan Claire dan juga Ricky Kitty yang hilang Seketika di tangan Teman-teman dari RR Kimika yang membuat ini Madura Prime gak bisa Bertahan lebih lama Download secara gratis Dan otomatis Berada di tangan mereka Dan Madura Prime Ini setup yang Menurut aku agak sedikit greedy Dengan adanya Namira yang miss Tapi Vendor Ice Track Menuju ke arah Crimson Dan Crimson yang memilih Untuk mundur Damagenya Udah lumayan sakit Betul Apalagi dari RR Kimika Mendapatkan Lord's Lane Presented by BCA-nya Gio Iya Dengan adanya Lord yang pertama Walaupun belum terenhance Oh udah malah Karena tadi kelamaan kan Dia tarik ulurnya kitingnya Ini bakal membantu Untuk ngejebolin Base turret Milik teman-teman Dari Madura Prime Esports Harusnya sih Harusnya Dan inner turret Bakal diberikan Seperti Semudah itu mungkin ya Untuk di arah mid Karena fokus dari teman-teman Madura Prime Bakal terganggu dengan Adanya minion yang akan berjalan Di arah top Yang menjisahkan base turretnya aja Karena nanti satu persatu Dan apalagi Yang kayak Collius bilang Defensive high groundnya Kurang cukup oke Untuk bisa clear web minion Dengan cukup cepat Yes clean memang high ground Tapi kan damage dari clean Tidak bisa untuk area of effectnya besar Yang nembak-nembakin ke arah minion Dengan cukup cepat Nembus piercing Tapi belum tentu kena semua Mentoknya mungkin Sharing Torrent dari Crimson Sharing Torrent paling untuk ngedorong Dan ini ya Charge dari Lord sudah menentuarkan Feather Airstrike itu menuju Ke arah belakang sana Dari seorang Sona Mencabut melakukan tembakan Demi tembakan Untuk mengusir seorang Livi Tapi Nah silu manjuk tebal Damagenya belum cukup Untuk Sona memberikan burst damage Ya dan satu best turretnya Masih bisa bertahan di area mid Tapi untuk inner turret Di area bottom lane Oh ini bakal susah untuk di defense Karena Namira juga sedikit terlambat Untuk men-defense area tersebut Dan akhirnya direlakan saja Dengan Lord yang enhanced Satu best turret rontok Error Kimika Sebenarnya udah dapet Apa yang mereka mau Betul Karena udah dapet Satu super minion ya Di lane topnya Nantinya yang bakal membantu Error Kimika Mereka tidak perlu terlalu memusingkan Manage minion yang ada Di area top lane Yogoi udah pegang flicker Udah ada Newman Blast Ditinggal menunggu setup yang tepat Dari Geogoi Untuk bisa memberikan pressure Terhadap teman-teman Dari Madura Prime Esports Eh sudah dikasih orange buff Tandanya lane of dawn Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Point kill memang Dipegang Madura Prime Esports Tapi dengan objektif Yang dimainkan area Kimika Ya ini bakal Membuat dari Madura Prime Kehilangan banyak banget Potensi-potensi Untuk bisa membalikan keadaan Yes Walaupun memang gold difference Tidak begitu jauh ya Terlihat juga sebenarnya Dari seorang Sona Ini item-item Andalannya udah pada jadi nih Endless battle Ada Malepic roar Ada Wind of Nature Dan Fury Hammer Yang nanti bisa dijadiin Hunter Strike Atau bahkan ke Heptasis Tapi dari Ash Ini juga udah sakit Gio Karena kenapa? Udah ada BOD Hunter Strike Hasklaw dan Malepic roar Berarti penetrationnya Kritikalnya juga Ditambah lagi Adanya Lifesteal Yang bakal bisa dihasilkan Dan Wind of Nature Baru dia diamankan sama Ash Ini udah full item Ini udah full item ya Tapi Benar Ice Rack Coba untuk masuk ke arah belakang Lainnya Tinggalan garis depan Dilihat bagaimana Dari Duki Kitty Yang masuk ke arah depan Dengan ada yang satu Hardcard Yang masuk ke dalam Tumpunya Membuat peperangan Makal semakin ketat lagi Tapi Lele Gak bisa diapa-pain Ada flicker dengan Barbie Fighter Tapi lihat Gilgoi-nya hilang Sona begitu Fear Hit Menuju ke arah Triple kill Dan bakal Lele Menuju triple kill Dan itu dia Triple kill Yang sudah didapatkan Oleh Sona Presented by Samsung Galaxy S2 3 Series 5G Yap, yap, yap Sebuah teamfight Yang amat sangat menguntungkan Bagi Madura Prime Esports Apalagi mereka sudah melihat ya Dari Lord K Presented by Samsung Galaxy S2 3 Series 5G Dan sekarang Lord Slinka Yes Berhasil untuk diamankan Sama Madura Prime Esports Presented by BCA Karena kenapa Feather Airstrike Dari Livy Sayang sekali Terima tipis banget Dari Lordnya masih tersisa Dan Riku Kiti Padahal gak pegang Retribution loh tadi Pukul biasa kok itu Pukul biasa Dan ini dia Replay presented by Samsung Galaxy Yang terjadi dari timpet barusan Feather Airstrike Ya Tapi yang masuk ke arah belakang adalah Riku Bersama dengan hardguardnya clear Yang akhirnya membuat dari Feather Airstrike Untuk durasi gak terlalu lama Di arah belakang Emang niatnya ngejar ke arah Crimson Tapi Crimson tau banget Arah posisi yang tepat Bahkan di sharing torrent dulu Dan akhirnya membuat dari Sona Yang free hit dari awal Ngantongin 3 point kill Betul Dia clean ya Kalau dikasih point kill kayak gini Ini bakal bahaya sih Karena yang tadi Colius bilang kan Cepat atau lambat Clean ini bakal menjadi Bisa dibilang Ujung tombak Dari teman-teman Maduro Prime Esports Terutama dari physical damage nya Itulah kenapa mereka harus Bener-bener berbagi tugas Siapa yang mencerke arah Sona Karena dari baksa shield unity Sudah mulai bergentayangan Berkeliaran di land off Dan mencoba untuk mencari korban Siapa yang bakal ditabrak Dan charge dari Lord sudah keluar Ya Feather Airstrike defensive Coba untuk dilakukan Masih ada satu Guardian Bullworks yang dilakukan Untuk menahan Damage-damage yang ada Dari teman-teman Maduro Prime Esports Inner Tart bakal menjadi target Operasi berikutnya Di arah Midlane Tapi dengan megangnya Banyak hero high ground Dengan ini hero fashion Dengan Feather Airstrike Sebenernya bakal sulit Untuk Maduro Prime Untuk masuk Ke area base terakhir Tapi di area bottom lane Minion nya Bakal coba untuk di clear No Kehilangan sama-sama base target Untuk kedua tim Wow 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 ya Tapi masih sedikit untung Dari teman-teman Arke Mika Karena dari base middle target nya kan Masih unggul ya Dari teman-teman Arke Mika itu sendiri Tapi dari Maduro Prime Esports Gak mau pulang yuk Mereka mencoba Untuk mencari lagi Objektif berikutnya Which is itu adalah Inner Top Target Yang mencoba untuk di cover Oleh Gyogoi dan juga Ash Udah mulai dikocasirin Torrent Tabaksanya Sealed Unity nya juga Menabrak ke arah depan Feather Airstrike menargetkan Menuju ke arah Crimson Lele mulai datang Revers Factor juga dilepasin Menuju ke arah depan Diberspecial dikeluarin sama seorang Ash Tapi Lele Targetnya tidak ada dia sendirian Sekarang Versus 4 hero Dan lihat Dari lens checkernya Konek menuju ke arah Namira Dan Namira pun berhasil Di takedown Oke Karena juga Sona Akhirnya memilih untuk pulang Gak ada damage dealer Tambahan dari Maduro Prime Esports Yang membuat dari RR Kimika Lebih leluasa lagi Untuk menyerang lini depan Dan Namira yang ketinggalan Langsung bisa diselesaikan Dengan baik oleh RR Kimika Bener-bener Overcommitment ya Bisa dibilang ya Dari teman-teman Maduro Prime Esports Karena Selain mereka tadi mencoba Untuk ke arah Inner Top Target Harusnya mereka masih punya objektif lain loh Bukan objektif sih Lebih tepatnya tugas Task lain Yaitu apa Manage minionnya lagi Pegang map kontrolnya Camping bareng-bareng Itu bakal membantu mereka Untuk menjaga map kontrol Yang sudah mereka peroleh Iya Tapi karena mereka maksain Untuk mau team fight lagi Yang ada RR Kimika Mendapatkan keunggulan Saat ini Dan cita-cita minion Di arah mid lane-nya Udah berhasil dijalankan Di arah RR Kimika Dan sekarang bentar lagi Lord K Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Hadir Bahkan Lord Evolve Yang udah muncul sekarang Ya Reyna pasti bakal coba Untuk megang Lordnya dulu nih Ditarik ke area milik RR Kimika Dan Namira Sudah memberikan informasi Untuk mengetahui Berapa jumlah darah Yang tersisa Dari area rumputan kanan sana Lumayan cukup ramai ya Member dari RR Kimika Sudah standby Untuk melakukan team fight Ini Anjelanya Belum muncul di map sih Masih belum ketahuan Tapi karena minion mid-nya Udah berjalan dengan baik Untuk RR Kimika Harusnya Anjelanya Bakal ketahuan Akan segera di mid Berarti potensi 4 Melawan 5 Ada Untuk beberapa detik ke depan Karena Kita tahu Hardguard ini efeknya global Bisa kemana-mana Dan lihat GyoGoi Benar-benar open map GyoGoi benar-benar cari Momentum udah mulai mencari Kara S Tapi enggak Target operasi Kara Livia udah membawakan Satu flickernya Ada hardguard yang masuk Kedalam tubuh dari Sosok Iriku Kitty Tapi ini mengeblast Yang bakal dipompat Bersama dengan flicker Fedor Isaac Ibiru Passion Sonanya gak selamat Gada damage healer Dari Bandura Prime RR Namirah Menjadi korban kedua Ini menjadi Satu baiting yang bagus Dari RR Kimika Wow 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 Dua member penting Namira dan Sonanya Arth attack down Dan saat ini RR Kimika Harusnya bakal bisa Mengamankan Lord Dengan cukup mudah Walaupun Ini adalah Lord Evolve Tapi damage nya sudah mulai cukup Karena ada Livy disana Dan Ash Yang bakal segera join Setelah dia mengambil Ke arah Orange Buff Bakal terlalu beresiko Jika RR Kimika ingin Mencoba untuk melakukan Contes Mereka lebih milih Untuk melakukan defensif Karena meminanya juga Udah mulai masuk Dan Lord Slain Presented by BCA Didapatkan oleh RR Kimika Jadi bener-bener Symphony of Skill Yang dijalankan oleh Tiga player RR Kimika sih Sangat luar biasa ya Dari Feather Ice Strike Dynamo Blast Bersama dengan Flickernya Lalu ditutup dengan Nibido Passion Dari Ash Yang dua player Namira dan juga Sona Akhirnya merasakan Impact dari Symphony of Skill tersebut Karena RRQ Mika tau Kalau dia mau main Kayak dogfight ya Maksudnya bener-bener Ngotototan Tabrak-tabrakan Dia bakal kesulitan Makanya kiting game lah Yang dimainkan sama RR Kimika Lordnya sudah mulai masuk Perlahan-lahan Mencoba untuk ditarik Sedikit ke arah bawah Tapi Feather Ice Strike Sudah mulai di pop up Ya Feather Ice Strike Tapi udah mulai ada Satu lift yang di cancel Ternyata untuk Lordnya Yang masih bisa di defense Begitu aja Karena target operasi Dari RR Kimika Menuju ke arah bottom lane Ke arah satu base target Tapi ternyata Lihat bagi maru posisi dari S Dia bakal coba untuk melakukan Tapi ada yang memblast Yang masuk ke dalam tubuh RR 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 Bisa ditumbangkan Bahkan immortalnya Masih melekat dalam tubuh RR RR Wow Gila Defensif yang kuat Dari teman-teman Madura Prime Esports Masih berhasil Untuk menahan base-nya Walaupun RR Kimika Berhasil untuk mendapatkan Lord Evolve Ini menjadi PR nih Dari RR Kimika Mereka harus tetap Mastiin kalau mereka Megang tempo permainannya Map kontrolnya Karena kenapa Goldnya ini udah gak beda Jauh banget Bahkan cuma beda 200 perak 100 perak malah Iya malah Tadi sempat RR RR Kimika Gak bisa leading ya Dari dapetin Lord Evolve barusan Berarti Madura Prime ini Nyari cuan ini Banyak juga ya Betul Banyak poin masuk ya Benar Amin Amin Diaminin ya Buat di Madura Prime Esports ya Karena Dari RR RR Kimikanya Harus ngemanagementnya Dengan cukup rapi Pertanyaan Kolyus gini Di match yang pertama Tadi Kolyus sempat sebutin Kalau sananya Ash Main untuk ngebersihin lane jauh Biasanya itu Giogo yang nemenin Kalau Madura Prime Esports sadar Misalnya ketika Ash Udah kelihatan di map Berarti cuma ada 3 member tersisa Di dekat mereka Bisa aja team fight dilakukan Oke itu Kalau habitnya masih sama Iya Kalau masih sama ya Kalau main dengan formasi 3-2 ya Tapi kayaknya Ini mereka langsung berbondong-bondong berlima Atau bahkan 4-1 Menyisakan hanyalah lele-nya aja Benar-benar mancing keributan sih sekarang Ko Berarti mereka udah gak main dengan 3-2 lagi Mereka gak mau cuman Gio yang nge-cover seorang Ash Terlalu berbahaya sih Karena winning conditionnya adalah Ashter takdown Di fitter takdown Ashter takdown Maka Madura Prime Esports bisa one straight push ini Dengan menit-menit krusial seperti ini ya Menit ke-22 Sekalinya respawn bakal lama banget Yes Dan memang dari Archimica juga Winning conditionnya adalah siapa? Sona Ketika Sona tertakdown Mereka gak ada damage dealer lagi Dari Madura Prime Esports Semuanya tuh poke damage Dan itu yang harus dilakukan sama temen-temen dari Archimica Mengincar dimana Sona berada Entah itu dengan Feather Airstrike Entah itu dengan adanya Bravest Fighter ke belakang Dan juga Raging Slash Pokoknya Sona gak boleh dikasih free hit Dan sekarang mereka bergerak menuju top Mereka bakal Bener-bener Membuat S ini dimanjakan banget Menjadi sosok wanita yang seutuhnya Widih Manja Dan ini deh ya Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Lord di menit ke-23 Ini bakal menjadi Lord yang amat sangat perkasa Siapapun yang mendapatkan Lordnya Bakal mendapatkan advantage yang amat sangat besar Ya apalagi Kalau misalnya dari Archimica yang dapet Mereka tinggal nyolek dikit Bestart Bottom Lane Dan Super Minion dari tiga lane Akan berjalan dengan Seksama bersama-sama juga Tapi kalau misalnya Madura Prime E-Sport PR mereka Gimana caranya untuk bisa open map Udah pasti Menyisakan clear sendirian di top Tapi kalau memang Dari Ararchimica Melihat ada over extend Bisa sih Mereka coba untuk melakukan Satu split push Karena tinggal sisa Angela doang Bisa di takedown Bahkan mungkin nantinya sama Ash Dan Angela bukan hero yang cukup bagus Untuk bisa clear off minion dengan cukup cepat kan Jadinya kayak Lumayan Tidak begitu sulit Untuk bisa memuncar ke arah Angela nanti Kalau memang hanya cengsa clear yang tersisa Tapi dari Lord Sudah mulai dicicicil Dan Mira pun sudah menggunakan onwardnya Sayang sekali memang belum connect tadi Dan dari Ararchimica Gak mau terlalu commit maju ke depan Nah Reyna udah pegang immortal juga sih Reyna dengan immortal bahaya banget sih Untuk berada di garis depan Ini tiga immortal Frontliner mereka udah pegang immortal Beri tandanya Mereka udah siap untuk teamfight jangka panjang Begitu juga dengan Crimson Begitu juga dengan Rikukiti Tinggal menantikan momen retribution Siapa yang akan lebih on point Informasi dari Crimson bakal segera diberikan Informasi yang penting untuk Rikukiti Betul Apalagi ini Lordnya udah makin lama Makin ujung ya Makin ditarik Makin menguntungkan posisinya Bagi Ararchimica Tapi Dari Rikukiti Dia bener-bener masih sabar Dan lihat tembakannya Itu bener-bener quick draw Dari seorang Sona aja Sakit banget Bener-bener bikin netes darah Reyna Sampai seperempat Dari Foking damage yang dihasilkan Tambah lagi dengan Tadi kalau misalnya Dari double shotnya kena Mungkin bakal beda cerita lagi tuh Wuh Double shot quick draw Itu bakal bener-bener auto bonyok sih Reyna sih Iya Karena bisa langsung buah hitam Ini dia onward Ke arah Gyogoi Masih punya immortal Tapi seorang Gyogoi nya Masih sering torang juga dilepasin Ketabrak baksa Shield Trinity Mundur ke arah belakang Dengan adanya Guardians of Bulwark Tapi ada Feternestrike Mengincet ke arah Sona Tinggal satu badan terakhir Dan Heartguard pun langsung Masuk ke tubuh seorang Sona Mencoba untuk maju lagi Karena di heal dengan adanya Love Wave Immortal dari Namera pecah Dan dia pun ditunggu sama Empat hero sekaligus Namera mencoba untuk membayang Kita mundur ke arah belakang Dan Lele pun sendirian Versus everybody juga Dari seorang Gyogoi Mencoba untuk maju lagi ke depan Lele masih terlalu perkasa Yang membuat Rikikukiti dan juga Crimson Saat ini tersangkut Di gang-gang yang sempit Dari Reina mencoba untuk ke belakang Tapi sepertinya Baksa Shift Unity juga Konek menuju ke arah depan Masih ada burst fireball Yang bener-bener keserit Memecahkan Immortal Dari seorang Reina Peternestrike Defensive Untuk men-zoning out Pergerakan dari Madura Prime Esports Dan udah cukup Sebenernya Immortal pecah Dari Reina Gak masalah Walaupun gak tumbang Tapi Immortal pecah ini Bakal mendapatkan Biaya tambahan Untuk membelinya lagi Ada waktu tambahan Juga untuk respawn Dari Immortal tersebut Dan sekarang Waktunya mungkin Untuk Madura Prime Esports Dapetin Lord yang evolve Seperti ada posisi yang salah Dari Sona Tapi di arah top lane Wave Minionnya harus Bener-bener dijaga Jangan sampai dari Area Kimika bisa melakukan Split Push Karena Lele kayaknya Udah matanya tertuju Ke arah base terakhir Betul Dia pelan-pelan udah mulai Ngeliat ya Tapi karena Ini harusnya keliatan di map Namira muncul ya Dia nge-cover top lane Makanya Area Kimika Mencoba untuk maju Karena mereka kekurangan EXP laner Lihat Lele Mencoba untuk melakukan flanking Justice Blade dilepasin Masih ada juga Bravest Fighter menuju ke arah depan Tapi Pertama String Sudah mulai korek Di belakang sana Riku Langsung ditabrak Lordnya udah mulai sekarang Tapi sayang sekali Langsung ter-reset Begitu saja Lele pun immortal Dia pecah Ditungguin rame-rame Bahkan Primal Red Juga digunakan Lele langsung tumbang Berhadapan sama member Dari Madura Prime Esports Impact dari S Yang sekarat ya Impact dari S Yang gak bisa join the fight Untuk lebih lama Yang akhirnya membuat Dari Madura Prime Esports Tetap fokus Tetap bisa dapetin frontliner Dari Area Kimika Dan sekarang dengan hadirnya S Mungkin akan beda cerita Tapi untuk Madura Prime Esports Dengan mereka unggul Dari kuantitas Harusnya mereka bakal coba Untuk tetap lebih komit Terhadap Lord ini Setidaknya Kirim lagi Angela Kirim lagi Claire Untuk bersihin minion Di arah top lane Betul karena Angela Bisa dengan cepat ya Untuk join team fight Menggunakan Guard Guard Dan Riku Kitty Baksa suit unity Menuju ke arah Seorang Lovely Ash Yang langsung mundur ke belakang Feather Airstrike Juga menuju ke arah Sona Tapi seperti Sona Masih terlalu tebal Dan di belakang Rain-nya ketinggalan Langsung dipapat On a string Mencoba untuk kabur Tapi Lovewist Menghambat pergerakan Dari seorang Rain Bahkan bersaya ball Juga langsung menyita Pergerakan dari seorang Rain Dari belakang juga Gio Goy mencoba Untuk masuk menyelamatkan Tapi seperti Riku Kitty Terlalu bonyok Berhadapan sama seorang Livi Tapi Rain-nya Ditembak dengan Ada double shot Dari seorang Glyn Dan Rain pun tumbang Tanpa hanya dua member Lord EVOL Bisa didapatkan Oleh Madura Prime Esports Padahal tadi Sona Dalam keadaan Ataupun dalam posisi Yang kurang mengenakan Karena harus berhadapan Dengan Gio Goy Tapi ternyata Melihat posisi yang Bisa dibilang dari Rain-nya Tidak terlalu baik Akhirnya dia bisa Oh ini dia kesempatanku Untuk mendapatkan Jungler lawan Dan akhirnya Vader Eye Strike Crimson dalam ancaman Masih ada Flicker Masih ada Immortal juga Untuk menyelamatkan diri Dan retribusi Siapa yang bakal di on point Karena Neman Blast sudah dikeluarkan Serangan balik Coba untuk dilakukan Bravely Fighter dari Lele Memecahkan satu Immortal Dari Crimson Dan bahkan nyawa Crimson Tidak ada lagi Untuk kedepannya Wow Walaupun Dari Madura Prime Esports Berhasil untuk mendapatkan Lord Evolve-nya ya Lord's Line Berisa tiba BCA Berhasil mereka dapatkan Tapi Tanpa adanya Crimson Tidak ada satu Hero crowd control Yang bisa untuk Menghambat pergerakan Dari teman-teman Archi Mika Apakah Madura Prime Esports Bisa memanfaatkan Lord Evolve-nya dengan cukup baik Dan mengakhiri gamenya Atau Mereka harus berpasrah diri Mengikhlaskan Lord Yang sudah susah payah Mereka dapatkan Pergerakan mereka sih Menuju ke arah Bottom semua ya Nemenin ke arah Lordnya Tapi dengan Vader Eye Strike Masih ada Nibiru Masih ada Benda Trace juga Yang bisa dilakukan oleh S Untuk Defensive Tapi Frontliner dari Madura Prime Sepertinya Nggak ikhlas ke Lordnya gratis Mereka bakal memajukan Cita-cita minion Di arah mid Begitu juga dengan Di arah top lane Supaya Sama-sama rata Untuk Kebotakan Dari base target-nya Wow Pelan-pelan ya Mereka mau ngincer Semua objektif yang tersisa Tapi Defensive Dari Archi Mika Ingat Mereka punya Leafy High ground defensive Ditambah lagi Beatrix Dengan adanya Benda Trace Itu minion langsung hilang tuh Langsung rata Minionnya Dari Madura Premium Sports Kalau mau cepat Untuk dapetin base-nya Mereka harus ngincer Ke arah Lovely Ash Atau Leafy-nya terlebih dahulu Which is Itu sulit Mereka di belakang banget Dan memang Dengan kekurangan kuantitas Dengan gak ada Crimson ya Susah juga Tapi kan Consil Coba untuk dilakukan Namira bakal jadi target operasi Namira gak punya Immortal Namira bakal coba Untuk kabur Dengan dari Flicker Oke Dengan Flicker yang udah digunakan Informasi sudah diberikan Untuk 120 detik ke depan Gak ada Escape mechanism Dari Namira Wow At least ya Selama 2 menit ke depan ya Gak ada Flicker Dan ini udah full item Bahkan Namira juga udah Ngamanin Immortalnya lagi Dari masing-masing tim Udah sama-sama kuatnya Dan 20 ribu Duit dari Sona Begitu juga 22 ribu Dari duit dari seorang Ash Iya Dan itemnya Tinggal ganti-ganti Tinggal bongkar pasang aja Sebenarnya Iya Want Immortal Immortal Winter Gitu-gitu aja Tergantung sama kebutuhan Dari player tersebut Dan bahkan Sonanya Tau betul Dia jadi harapan bangsa Yang paling agung Dia buat Immortal Dia buat untuk lebih Sustain untuk dirinya Tapi berbeda dengan Ash Gak ada magical defense tapi Yoh Cuma ngandelin Tough Boots Oh iya Berarti Feather Airstrike Itu bakal sakit banget Kalau connect ke arah Sona Tadi kayak kenal Langsung setengah darah dia Langsung nyeri otot itu Makanya itu Livy Kalau dia pekas sama itemnya Atau dia udah ngeliat item Sonanya Dari Archimica Harusnya bakal Bilang ke Livy ya Targetin ke arah Sona aja Pokoknya Sona belum muncul Feather Airstrike gak usah dibuka Biasanya gitu tuh Iya Kok gitu ya komunikasi ya kok Iya komunikasi Keren banget mantan coach Aish Aish Shut up Aish Coach-kochan ya Tapi dalam waktu 22 detik lagi Lork bakal spawn di Land of Dawn Dan menit sudah masuk ke 30 menit Yoh Ini baru game pertama loh Sudah panjang ya Ini dia nih Efek orang tua Efek caster tua Memang dua caster dalam jurang ya Masuk ke late game Namiranya sudah standby hard cut untuk masuk Banner surgical mulai dilepasin Darah di terlalu Immortalnya pecah Ditungguin sama Libyar sekaligus Dan Nibiru Spaceship berberas untuk mendapatkan nyawa seorang Namira Sekaligus Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G Sudah menandakan bahwa Lord yang evolved di menit 30 Yoh Sudah muncul Dan Madura Premier Sports kekurangan satu membernya Dan itu frontliner penting lagi ya dari Namira Komitmen yang dilakukan RR Kimika ini tepat banget Dan wah Lihat deh Aishnya disana Dia benar-benar nungguin nih Karena dia tahu kebiasaan dari Clear Kebiasaan dari Madura Premier Sports adalah Memajukan cita-cita minion di area top lane Dan itu akan memancing Angelanya Dan kalau bisa Angelanya ke-expose Batrixnya dari Aish masih dalam posisi yang aman dan tepat Bahaya sih Tapi kayaknya formasi udah dikasih tahu deh Ini si Aishnya gak ada nih Aishnya gak muncul-muncul Gak kelihatan Mungkin tadi di Lord Iya kalau gak ada yang ngomong-ngomong ke Lord kan tadi Gak ada yang sampai Lord kan Oh si Riku tadi Oh Riku Riku sempat buka Tapi ya makanya Aishnya pun langsung sadar diri ya Kayak udah kita mundur dulu aja Dan ini kalau Aishnya dapat Lord Evolve menit 32 Kayak gini sih bahaya banget sih Kayaknya emang Harus cacing-cacing naga-naga Tapi masalahnya Riku kitinya terlalu jauh di area top lane Makanya mereka alat Tuh ini gak bakal ada kontes Gak bakal jauh banget Pertanyaannya adalah gini Gimana caranya Madura Prime Esports Defense Kalau Manage minion wave dari Aishnya rapi Wah PRnya Cuman nunggu ke arah Crimson ya Tapi Lord Slane presented by BCA Yang di tangan RR Kimika ini Bener-bener Menyulitkan banget Untuk Madura Prime Aku ngerasa Cara paling optimalnya Bener-bener dapetin Satu orang penting dari ini Nah Miranya bisa Onward ke arah Es Begitu juga dengan Crimson Nanti Riku kiti akan selalu memberikan badan Tinggal sonanya Gimana caranya Dapetin ke arah Livi Oke Livi yang menjadi kunci sih Memang dengan high ground Magical Damage Itu yang bakal memberikan Damage yang begitu besar Menuju ke arah Sona Apalagi draft mereka ini Front to back Yang bakal main dari depan Onward sudah mulai digunakan Menuju ke arah Reino Tapi ini bakal bahaya Nomendom Blast-nya Konek arah dua hero di depan sana Bahkan Diogo menggunakan cacaan Menuju ke arah Clown Crimson Masih ada Vengeance Coba untuk menghindari Efek rat kontrol Dan lihat Lordnya sudah mulai datang Ke arah basenya Mulai ditembakin pelan-pelan Karena Sona mendapatkan free hit Lele Cepat menggunakan Lenshaker Dicongkel lagi dengan adanya Onward Kyo Goy pun tumbang What a defense From Madura Prime Esports Dan mereka benar-benar masih Menambah asam mereka Untuk bisa Bertahan dari gempuran Yang dibuat oleh RR Kimika Bahkan Kyo Goy-nya berhasil Disumbangkan positioning Yang udah sempat kita bahas Dari awal gimana Cara defense Madura Prime Esports Mereka berhasil jalankan Dan untuk Livi Dan juga untuk S Yang mungkin Gak dapet spacenya Fedor Ice-nya mungkin terlalu terburu-buru Untuk dilakukan oleh Livi Niatnya baik untuk mengusir mundur Madura Prime Esports Tapi Lordnya belum seleluasa itu Untuk bisa masuk ke pekarangan terakhir Dari Madura Prime Karena dia wave-nya gak pas banget Untuk tiga wave masuk secara bersamaan kan Dipancing lah team fight Sama seorang Namira Dia di depan tuh Untuk mancing Giyogwe juga maju ke depan juga kan Makanya terjadi team fight Yang akhirnya memecahkan Fokus Air Kimika Untuk memanage main lainnya Tapi ini dia Mudah-mudah tertarik Dengan adanya Tertarik Poison Mencoba untuk dihajar Dengan Fedor Airstrike Minion memang dibersihkan Tapi base middle tarot Berhasil didapatkan oleh Madura Prime Esports Apakah Ini game yang bakal Memecahkan rekor game terlama Di Piala Presiden Esports 2023? Bisa jadi Bisa jadi Karena Ini mbak Udah nyentuh ke arah 34 menit juga Gak masalah Mau dua hari juga kita jabanin disini Wah gila Memang dedikasi kita buat PPE The best The best Betul Hanya tersisa satu base top tarot Dan satu base bottom tarot Untuk masing-masing tim Bapak-bapak evohin belakang Ngedumel Haduh Haduh Tapi kalau game mister Ugi ini Mereka semangat Iya dong Tenang aja Itu Observer jadinya belum keriting Untuk ngikutin player Semangat Observer Hari Senin ini Santai aja Yoi Harus tengah 4 Nah ini nih Map control dipegang lagi Sama Madura Prime Esports yuk Iya Pelan-pelan Mereka bakal mencoba Untuk membuat Map control ini enak Untuk mereka Colek-colek di area Lord Karena dari tadi Yang megang Lord duluan Pasti Reiner Dan Lord Camp Presented oleh Samsung Galaxy S23 Series 5G Tanda Lord di menit 35 yuk Ini udah Lord ke 3 Tambah 2 Lord ke 6 Iya Yang ada Glenn of Down Siapa yang dapet nih Apakah bakal sama-sama 3 Atau jadi 4-2 Untuk Lordnya Karena Dari tempat-tempat Mereka bakal coba Untuk dapetin Lord tersebut Tapi onward Menuju ke arah Reiner Sang pemegang retribution Tanpa adanya immortality Reiner gak boleh terlalu gegab lah Di area bawah Apalagi Batrixnya udah kelihatan nih Ada S di area bottom lane Tapi Di sisi lain Ada Kimika Masih tenang dulu Masih Coba untuk fokus Mengatur strategi penyerangan Bahkan di area topnya Udah kelihatan juga Dari Leafy yang coba Untuk clearing minion Bener-bener dari Komitmen Madura Prime Kita bakal lihat Seperti apa Ini harus hati-hati sih Chong Sakler 1v1 situation Melawan Lovey Ash Bakal bahaya Terlalu damage-nya Terlalu sakit Dari seorang Ash Tapi ini dia Dari Namira Menggunakan Earth Shatter Menuju ke arah depan sana Bahkan ada Searing Torrent Dan Verse Fireball Menuju ke arah seorang Gyokoi Daralor tinggal 3 bar lagi Tapi dari Padula Prime Esports Menarik ulur permainan Revest Factor mulai dilepasin Tapi lihat Mount Blushnya juga connect Menuju ke arah 3 Dari depan sana Crimson langsung plikir Karena belakang Masih di immortal Retributionnya digunakan Menuju ke arah Crimson Crimson pun harus Mundur sedikit ke belakang Karena terlalu berbahaya Reyna belum berhasil Untuk menemukan Crimson Tapi lihat Riku Cutie Menahan dengan Sangat amat baik 4 hero di depan Wah Tapi kalau misalnya tadi Kita memperhatikan Minimap ya Bagaimana 1v2 situation Melihat Sona tiba-tiba hadir Membuat dari Lovely Ash Yang dalam keadaan Tidak baik-baik saja Untung dia udah punya haslo juga Regen SP Bakal lebih cepat lagi Ketika dia ngehit siapapun Dan Sekarang Dengan Namira yang tumbang Akhirnya Error Kimika Yang akan menguasai Jalannya Lord Yang ke-6 ini Mereka bakal coba Untuk lebih cepat Untuk liring ke arah Lordnya Karena dari Riku Kitty Bener-bener di zoning out Oleh Gio Koi dan juga Lele Betul Dia gak dikasih masuk Ke area pit Lordnya Udah mulai ada Boxer Shield Unity Tapi sayang sekali Tidak keburu Karena Zoning out yang begitu baik Lord's line presented by BCA Didapatkan Arachimika 4-2 Total Skor Untuk Lordnya 3 digit Sampai 103 ribu Yang dikumpulin sama Arachimika Banyak buga ya Dikit lagi Madura Prime Juga 3 digit Lord Evolve ya Spawnnya lumayan cukup cepat Dan dia pun bakal menuju Ke area mid lane Dan tanpa adanya Nabira Berarti Dari Madura Prime Esports bakal kekurangan Crowd control Dengan adanya Onward Ataupun dari Earth Shatter Ya ini harusnya dipegang oleh Arachimika Untuk segala teknis penyerangan Benda Trace Coba untuk dilakukan Arachimika Karena belakang Fedor Ice Tak menjadi kuncian juga Dan lihat bagaimana Rikukiti Kelakani Mortal Libiru Besien menjadi Finishing touch Yang baik Bersama dengan Adanya 12 Blast Debatkan Arachimika Bakal fokus Ke area base terakhir Yang mengunci Sebuah pergerakan Dari Madura Prime Ada hard card Yang masuk ke dalam Tubuh Sona Sona menjadi jawaban Sona menjadi Hal jawaban Untuk Defensive Bandover dari Madura Prime Tapi lihat bagaimana Basenya Bakal jadi fokus Arachimika Memenangkan Pertandingan Dari game yang pertama Dengan game yang lama Dan harusnya Ini adalah Pemecah rekor game terlama Di Piala Presiden Esports 2023 Congratulations Arachimika Sub indo by broth3rmax